Hai jumpa lagi di channel Ademarta transportasi ya untuk kalian penggemar bus ID ya di sini saya akan membagi cara mengganti livery bus ya untuk kalian yang belum download livery aplikasi livery busnya kita bisa pergi ke Playstore disini kita klik livery bus ID ya ya akan muncul beberapa dari aplikasi yang ditawarkan ya di sini ya saya di sini juga just sudah beberapa di peri yang sudah saya install oke ya di peribus HD PO hari Antony sudah saya install meskipun kalau sudah install kalian tetap harus masuk ke aplikasi tersebut lagi untuk mendownload livery atau screenbush yang kalian inginkan itu cantik saya mendownload livery bus dari harapan jaya ya nanti kita akan diarahkan ke sini ya ke link berikut kita disini bisa klik yang tambah tombol itu ya download saya klik lagi download ya biasanya panel downloadnya itu terlihat ya Coba saya cek di atas ya Oh ternyata saya sudah mendownload dua kali ya oke setelah itu kita pergi ke aplikasi bus ID nya bus simulator Indonesia nya dari mahalio nah ini adalah livery bus terakhir yang saya mainkan bus agramas disini kita akan menggantinya ya dengan livery bus harapan jaya caranya kalian pilih berkas nah disini ada galeri perangkat kita ada file manager kita pilih galeri perangkat ya kita lihatnya yang baru-baru didownload disini ada sudah tersedia ya Nah kita ganti nah disini ada pilihan batal atau pasang nah kita pilih yang pasang ya nah untuk diketahui kita perlu online ya untuk mengganti livery bus ini ya kita pilih yang berbayar aja ya biar tidak ada iklan nah disini saya coba melalui file manager pun sama saja kita lihat bagian download disana sudah tersedia juga yang dari livery harapan jaya disini ada penawaran batal atau pasang oke itu itu aja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat buat kalian para penggama bus ID bus simulator Indonesia jangan lupa like comment dan subscribe nya terima kasih